Saudara diduga melakukan pelanggaran etik dokter, Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Dr. Terawan Agus Putranto dipecat oleh Ikatan Dokter Indonesia. Beredar surat Ikatan Dokter Indonesia, IDI yang isinya memecat sementara Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, majen Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Selain diberhentikan sementara, Dr. Terawan Agus Putranto juga dicabut rekomendasi izin praktiknya. Di dalam Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Putusan ini yang kita lakukan pada siapapun itu bersifat mengikat pelanggaran kode etik kita bahwa sebagai seorang dokter itu yang pasti kita tidak boleh mengiklankan diri, tidak boleh memuji diri. Itu bagian-bagian yang ada di dalam rambu-rambu etik juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada di dalam sumpah ke dokter. Sehingga apabila itu dilanggar maka itu tentunya yang berkaitan dengan apa namanya. Sementara dalam wawancara kami di program Sapa Malam beberapa saat lalu, Sekretaris Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Dr. Pukovisa Prawi Roharjo menyebutkan langkah pemecatan majen Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI adalah murni karena masalah etika kedokteran yang dilanggar. Di MKSK itu kita mengambil keputusan dasarnya adalah murni dari etika perilaku profesionalisme seorang dokter ya, siapapun itu ya. Oke, jadi bukan, ini saya pertegas dulu Pak Dr. Pukovisa bahwa bukan terkait dengan benar atau tidak atau bisa dipertanggungjawabkankah atau tidak terawan teori yang diperlakukan atau bahkan sudah diterima di Jerman? Betul, betul. Buka, buka. Nanti ada majelis lain yang lebih berpunyai fungsi, topoksinya memang ke arah sana. Kita tidak, tidak ke sana. Oke, etiknya apa? Etiknya apa dokter? Baik, jadi secara umum sebenarnya ini sudah masuk ke materi persidangan ya, layar pribadi dan seluruh pengurusan MKSK itu ada semacam etika menjaga kerahasiaan jabatan. Karena memang kita mengetahui suluk-buluk detil ini kan karena amanah ya, titipan dari masyarakat dan juga tugas dari organisasi profesi, kedokteran. Kita diberi amanah, karena amanah itulah kami mengetahui banyak kan suluk-buluknya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan, tetapi pada prinsipnya yang secara garis besar tadi yang saya perlu garis bawahi adalah, dan ini juga bisa dicatatkan untuk masyarakat yang sudah terlanjur, punya opini segala macam terkait ini. Jadi sekali lagi MKSK tidak menilai isi akademik maupun disiplin dalam hal ini, misalnya standar prosedurnya yang dilakukan benar atau tidak, langkah-langkahnya sudah tepat atau tidak. Bukan itu yang dinilai atau dijadikan konsideran dari MKSK mengambil keputusan. Sejumlah tokoh menyerukan pembelaannya untuk dokter Terawan di media sosial. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, lewat akun twitternya, Ed Abu Rizal Bakri menyebut, dokter Terawan telah menolong puluhan ribu orang penderita strok. Mudah-mudahan Kasat sebagai atasannya dapat mengizinkan dokter Terawan membela diri. Mantan Kepala Staff Umum TNI, Ledjen Purnawirawan, Yohane Suryo Prabowo, di akun twitter miliknya, Ed Marier Teman, juga mengatakan, Dan saya pernah 4 tahun jadi atasannya, dan tahu sendiri, ribuan orang terselamatkan oleh metode pengobatan dokter Terawan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, ikut berkomentar di akun twitternya, Saya bukan dokter, mungkin saja pemecatan dokter Terawan oleh IDI Benar, tetapi saya dan istri pernah berobat kepada dokter Terawan dan hasilnya terasa baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.